Diaman co-pilot Harvino yang menjadi awak pesawat Lion Air JT610 ramai didatangi sanak famili dan tetangga dekat. Dan kita akan segera bergabung dengan reporter Patricia Mapalye dan juru kamera Syed Kutub langsung dari Serpong, Tangerang Selatan. Ya Patricia, bagaimana suasana di rumah co-pilot Harvino saat ini? Ya rumah duka Kapten Harvino yang berada di jalan masjid di Permarguin Park 2, Cater Serpong, Tangerang Selatan mulai dari atau sejak dari tadi pagi ini sudah dipenuhi dengan kerabat kemudian juga dengan keluarga ataupun tetangga begitu yang datang untuk menyampaikan rasa belasung kalau mereka terhadap belum ditemukannya Kapten Harvino dalam kecelakaan pesawat yang terjadi pada pagi hari tadi. Saat ini Anda bisa lihat di belakang saya juga sudah berkumpul begitu para tetangga, keluarga, kerabat yang juga akan melakukan doa bersama begitu untuk Kapten Harvino ini. Ini merupakan kediaman dari Kapten Harvino di mana Kapten Harvino ini merupakan salah satu korban jatuhnya pesawat Palayan Air JT 610 Rute Jakarta Pakalpinang begitu pada pagi hari tadi. Dan ini merupakan kediaman pribadi dari Kapten Harvino dan kalau kita berbincang sedikit tentang sosok dari Kapten Harvino ini tadi saya sempat bertanya begitu atau berbincang sedikit dengan adik dari Kapten Harvino dan ia mengatakan bahwa kakaknya Harvino ini merupakan sosok yang baik tentunya dan peduli kepada keluarganya terlebih khusus kepada istri dan juga anak-anaknya dan kepada adiknya. Ia menjadi pilot sejak tahun 2014 dan keinginan menjadi pilot ini sempat ditentang begitu oleh ayahnya di mana pada sempat melakukan latihan begitu beberapa tahun yang lalu dan salah satu rekan atau teman dari Harvino ini mengalami kecelakaan sehingga memunculkan trauma bagi ayahnya. Namun karena keinginannya yang cukup kuat begitu untuk menjadi seorang pilot maka ia meneruskan cita-citanya hingga kejadian tadi pagi terjadi di kecelakaan atau jatuhnya pesawat lain RGT 610 di RGT Jakarta, Bangkal Pinang. Meskipun Kapten Harvino ini menjadi salah satu korban dari pesawat yang jatuh pada pagi hari tadi namun keluarga masih menyimpan harapan dan begitu kalau Kapten Harvino ini dapat ditemukan oleh pihak Basarnas dalam keadaan selamat. Amin. Ya Patricia, lalu terkait dengan kecelakaan Lion Air JT 610 ini apakah pihak dari Lion Air ini langsung memberi tahu kepada pihak keluarga atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan dari sana? Kalau dari pihak Lion Air ini belum atau tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut begitu kepada keluarga namun menurut informasi yang saya dapatkan keluarga mendapatkan informasi atau konfirmasi bahwa terjadinya pesawat jatuh itu dari Basarnas pada saat dihubungi oleh pihak Basarnas keluarganya mendapatkan informasi bahwa pesawat tersebut jatuh dan sampai dengan tadi siang saat dihubungi Basarnas mesti melakukan proses evakuasi atau pencarian korban. Nah diketahuinya kejadian ini bermula dari adik dari Harvino, Yanni Vina yang mengetahui tadi pagi sekitar pukul 9 lewat 30 dan diketahui dari media sosial begitu kemudian pada saat diketahui ia langsung hubungi istri dari Harvino dan bertanya apakah istri dari Harvino ini sudah mengetahui terkait dengan kejadian ini namun pada saat dihubungi pertama kali istrinya mengaku belum mengetahui terkait dengan hal tersebut sehingga adik dari Harvino ini yakni Vina terus mencari tahu atau konfirmasi terkait dengan kecelakaan ini dan pada saat melihat media sosial dan sejumlah pemberitaan di televisi begitu sehingga ia kembali menghubungi istri dari Harvino ini dan pada saat dihubungi kedua kali istri dari Harvino ini langsung mengkonfirmasi bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut kepada para tetangga atau dari informasi tersebut ya dapat dari tetangga yang juga melihat hal tersebut dari pemberitaan-pemberitaan media namun seperti yang saya katakan tadi kami bahwa sampai dengan saat ini walaupun memang belum ada kejelasan atau belum ditemukannya Kapten Harvino yang merupakan salah satu korban namun keluarga masih menyimpan harapan begitu kalau nantinya akhirnya dapat ditemukan dengan keadaan selamat demikian amin ya baik terima kasih laporan Anda Patricia Mapalye pemirsa demikian tadi laporan dari reporter Patricia Mapalye dan juru kamera Syed Kutub langsung dari Serpong Tangerang Selatan selamat menikmati